Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Beragam kisah inspiratif bermunculan di media sosial Baru-baru ini muncul sebuah cerita viral baru di media sosial Facebook Bukan dari akun ternama atau yang konsisten mendapat banyak like Akun Facebook itu bernama Winardi Abu Fakih Postingannya itu diunggah pada Senin 3 Juli 2017 pukul 08.25 waktu Indonesia Barat di Kota Bekasi, Jawa Barat Hingga kabar ini diturunkan post belitung tribunews.com network Selasa 4 Juli 2017 Postingan tersebut sudah dibagikan sebanyak lebih dari 38.000 kali Sedangkan yang komentar sudah ada 10.500 lebih dan 59.000 lebih like Postingan Winardi Abu Fakih itu berjudul Anakku Ranking ke-23 Singkat kata postingan itu berisikan sebuah cerita dan sebuah foto yang menggambarkan seorang anak sedang membantu orang tuanya di dapur Ceritanya mengisahkan tentang seorang anak yang selalu dapat ranking ke-23 di kelasnya Orang tuanya sampai bingung dan heran karena tingkah anaknya dianggap tidak umum Pun saat ditanya mengenai cita-cita si anak malah menjawab tegas ingin menjadi guru TK Kalau tidak ibu rumah tangga Tapi kemudian orang tuanya sadar ketika mendapati kenyataan di akhir ujian semester Anaknya memang kembali dapat ranking 23 Tapi seorang tua mendapat keterangan yang mengejutkan dari wali kelas anaknya Dia mengatakan ada satu hal aneh yang terjadi Hal yang pertama kali ditemukannya selama lebih dari 30 tahun mengajar Dalam ujian bahasa ada sebuah soal tambahan Dalam soal itu tertera siapa teman sekelas yang paling kamu kagumi dan apa alasannya Dan jawaban dari semua teman-teman sekelasnya sama Tak ada satu pun yang beda Mereka serentak menuliskan nama anakku Mereka bilang karena anakku sangat senang membantu orang Selalu memberi semangat, selalu menghibur, selalu enak diajak berteman dan banyak lagi Postingan ini membuat banyak netizen tersenyum dan memuji orang tua maupun si anak Terinspirasi banget I do like it Kata Saifullah dalam komentarnya Ngerasa berada dalam cerita itu Kata Siti Nurhandayani Benar-benar cerita yang sangat menginspirasi kita sebagai orang tua Benar-benar salut Kata Anastasia Kusuma Wardani Keren banget Merinding bajanya Kok jadi melau Karena saya adalah ayah yang gagal Kata Ade Andri Penasaran sama postingan aslinya? Ikuti selengkapnya Anakku ranking ke-23 Di kelasnya ada 25 orang murid Setiap kenaikan kelas anak perempuanku selalu mendapat ranking ke-23 Lambat laun dia dijuluki dengan panggilan nomor ini Sebagai orang tua kami merasa panggilan ini kurang enak didengar Namun anehnya anak kami tidak merasa keberatan dengan panggilan ini Pada sebuah acara keluarga besar kami berkumpul bersama di sebuah restoran Topik pembicaraan semua orang adalah tentang jagoan mereka masing-masing Anak-anak ditanya apa cita-cita mereka kalau sudah besar Ada yang menjawab jadi dokter, pilot, arsitek, bahkan presiden Semua orang pun bertepuk tangan Tapi anak perempuan kami terlihat sangat sibuk membantu anak kecil lainnya makan Semua orang mendadak teringat kalau hanya dia yang belum mengutarakan cita-citanya Didesak orang banyak akhirnya dia menjawab Saat aku dewasa cita-citaku yang pertama adalah menjadi seorang guru TK Pemandu anak-anak menyanyi, menari lalu bermain-main Demi menunjukkan kesopanan semua orang tetap memberikan pujian Kemudian menanyakan apa cita-citanya yang kedua Dia pun menjawab Saya ingin menjadi seorang ibu Mengenakan kain celemek bergambar Doraemon dan memasak di dapur Kemudian membacakan cerita untuk anak-anakku Dan membawa mereka ke teras rumah untuk melihat bintang Semua sanak keluarga saling pandang tanpa tahu harus berkata apa Namun raut muka istriku pun terlihat canggung sekali Sepulangnya kami kembali ke rumah istriku mengeluhkan kepadaku Apakah aku akan membiarkan anak perempuan kami kelak hanya menjadi seorang guru TK? Anak kami sangat penurut Dia tidak lagi membaca komik Tidak lagi membuat origami Tidak lagi banyak bermain Bagi seekor burung kecil yang kelelahan Dia ikut kelas belajar sambung-menyambung Buku pelajaran dan buku latihan dikerjakan terus tanpa henti Sampai akhirnya tubuh kecilnya tidak bisa bertahan lagi Terserang flu berat dan radang paru-paru Akan tetapi hasil ujian semesternya membuat kami tidak tahu mau tertawa atau menangis Tetap saja ranking 23 Kami memang sangat sayang pada anak kami ini Namun kami sungguh tidak memahami akan nilai di sekolahnya Pada suatu minggu teman-teman sekantor mengajak pergi rekreasi bersama Semua orang membawa serta keluarga mereka Sepanjang perjalanan penuh dengan tawa Ada anak yang bernyanyi Ada juga yang memperagakan kebolehannya Anak kami tidak punya keahlian khusus Hanya terus bertepuk tangan dengan sangat gembira Dia seringkali lari ke belakang untuk mengawasi bahan makanan Merapikan kembali kotak makanan yang terlihat sedikit miring Mengetatkan tutup botol yang longgar atau mengelap wadah sayuran yang meluap keluar Dia sibuk sekali bagaikan seorang pengurus rumah tangga cilik Ketika makan ada satu kejadian tak terduga Dua orang anak lelaki teman kami satunya si jenius matematika satunya lagi ahli bahasa Inggris berebut sebuah kue Tiada seorang pun yang mau melepaskannya juga tidak mau saling membaginya Para orang tua membujuk mereka namun tak berhasil Terakhir anak kamilah yang berhasil melerainya dengan merayu mereka untuk berdamai Ketika pulang jalanan macet Anak-anak mulai terlihat gelisah Anakku membuat guyonan dan terus membuat orang-orang semobil tertawa tanpa henti Tangannya juga tidak pernah berhenti Dia mengguntingkan berbagai bentuk binatang kecil dari kotak bekas tempat makanan Sampai ketika turun dari mobil bis Setiap orang mendapatkan guntingan kertas berbentuk hewan masing-masing Dan mereka terlihat begitu gembira Selepas ujian semester aku menerima telepon dari wali kelas anakku Pertama-tama mendapatkan kabar kalau ranking sekolah anakku tetap 23 Namun dia mengatakan ada satu hal aneh yang terjadi Hal yang pertama kali ditemukannya selama lebih dari 30 tahun mengajar Dalam ujian bahasa ada sebuah soal tambahan Dalam soal itu tertera siapa teman sekelas yang paling kamu kagumi dan apa alasannya Dan jawaban dari semua teman sekelasnya sama Tak ada satupun yang beda Mereka serentak menuliskan nama anakku Mereka bilang karena anakku sangat senang membantu orang Selalu memberi semangat selalu menghibur selalu enak diajak berteman dan banyak lagi Si wali kelas pun memberi pujian Anak bapak ini kalau bertingkah laku terhadap orang benar-benar nomor satu Tak berselang lama aku mencandai anakku dan berkata padanya Suatu saat kamu akan jadi pahlawan Anakku yang sedang merajut selendang leher tiba-tiba menjawab Bu guru pernah mengatakan sebuah pepatah Ketika pahlawan lewat harus ada orang yang bertepuk tangan di tepi jalan Dia lalu melanjutkan Ayah aku tidak mau jadi pahlawan Aku mau jadi orang yang bertepuk tangan di tepi jalan saja Aku terkejut mendengarnya Dalam hatiku pun terasa hangat seketika Seketika hatiku tergugah oleh anak perempuanku Di dunia ini banyak orang yang bercita-cita ingin menjadi seorang pahlawan Jadi orang-orang hebat atau orang terkenal Namun anakku memilih untuk menjadi orang yang tidak terlihat Seperti akar sebuah tanaman Tidak terlihat Tapi dialah yang mengokohkan Dialah yang memberi makan Dan dialah yang memelihara kehidupan yang lain Sahabatku Hidup itu bukan semata-mata untuk menunjukkan siapa yang paling penting Siapa yang paling berperan atau siapa yang paling hebat Tapi sederhana saja Siapa yang paling bermanfaat bagi yang lain